Intro Nama saya Rostamaji, biasa dipanggil itu Mas Marjan Saya bekerja di bidang perikanan Pemilik PT Bintang Samudera Pratama Yang bergerak di bidang perikanan Awal saya merintis kerja itu di ikan itu tahun 2013 Awalnya kita pengiriman biasa ke Pasar Jakarta Mas ya Terus ya kita nitipnya ke ekspedisi angkutan Makanya satu bok dua bok itu satu kintal dua kintal lah Karena sebenarnya dari awal merintis kerja sendiri itu saya tidak punya apa-apa Mas Nah dari situ saya dikasih motor saya manfaatin sebaik-baiknya Bisa sampai sekarang ini Mas Jadi alurnya begini Mas Kita belajar dari langganan kan Langganan ini kan kalau setiap ada pengiriman lewat Kapal penampung atau kapalnya ini nyandar sendiri ke apa udah sandar di TPI kan Biasanya kita atur harga sama bagian penjualan dari kapal Biasanya kita transik apa ini Tawar-menawar harga dulu kalau udah oke cocok Kita bongkar Kita muat untuk pengiriman ke setiap daerah yang ini disesuaikan sama kebutuhannya Pernah Mas tahun 2015 saya mengalami masa-masa solut itu ada pengiriman saya ke salah satu penerima barang yang di Jakarta Waktu itu kan saya belum ada pembayaran Mas Nah ikan saya ini udah dimasukin ke kontainer Kontainer ini mau di ekspor karena dokumennya nggak lengkap Otomatis kan itu dimasukin ke karantina Nah waktu itu saya belum dapat pembayaran selama dua bulan Akhirnya kan waktu itu saya kasih kompensasi buat si penerimanya Untuk ngurusin biar barang itu bisa ditarik lagi Nah akhirnya bisa ditarik lagi barang dikembalikan sama saya Alhamdulillah waktu itu pas kosong-kosongnya ikan Nah ikan ditarik itu kan langsung tak jual Mas Alhamdulillah disitu menurut saya malah berlipat Kerja di ikan itu memang harus jeli Jeli dalam arti harus tahu selalu bulu ikan Kualitas ukuran itu terutama Kalau untuk penjualan otomatis kan kita udah tahu permintaan barang Dari customer itu kan udah ada patokan harganya Jadi kita tinggal nyari harga yang sekiranya ada lebih Terus mulai dari situ ada perkembangan Saya ngambil unit kendaraan itu buat pengiriman sendiri Kalau untuk saya memilih armada Isuzu itu kan memang Pertamanya saya dikasih saran sama temen saya Mas Ini juga sebagai sales lah Saya dikasih saran saya nyoba satu unit memang waktu itu kan Nah terus saya lihat rekapan setorannya tiap bulannya kok lumayan gitu Kok memang selisihnya jauh lebih menguntungkan lah Disitu kan harganya udah lebih murah Terus mesinnya tangguh Irit dan bakar layanan servis dan suku cadang itu bagus Terus simple lah nggak ribet Terus muatannya ini bisa lebih maksimal Karena Isuzu NMR long ini kan pakai seksis panjang Mas Itu bisa mencapai 10 ton Lebih banyak keuntungannya Biar disitu saya makanya dari Awal ngambil satu unit Sampai sekarang 10 unit itu Isuzu semua Mas Setelah menggunakan Isuzu Alhamdulillah usahanya lebih berkembang Mas Dari sisi positifnya kan kita bisa ngirit operasional Terus untuk kapasitas muatannya kan lebih bisa maksimal Bisa lebih banyak Pengalaman saya sejak memakai Isuzu NMR 21 long Waktu ditanjakan-tanjakan pegunungan Contohnya seperti di perigi Mobil yang lain-lain pada berhenti Mas Berhenti sejenak Kalau pakai Isuzu muatan 10 ton itu langsung naik Ringan rasanya Mas Tenaganya lebih kuat daripada mobil-mobil yang lain Soalnya pengalaman saya sering kirim ke sana bersama saya Kalau kirim ikan Yang lain pada nungguin Kalau mobil saya Isuzu NMR 71 long Langsung naik ke atas Perawatannya itu enak Mas Ada storin dari Isuzu Kemarin teman saya gak bisa di kampas aja di storing Sepertanya kalau Isuzu gak ada yang kawin Mas Asli semua Pishamin A-Wet Pishamin A-Wet Pishamin A-Wet Pishamin A-Wet Soalnya beli Mas